Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai pertanda dan arti kucing suka menggigit dan menjilat tubuh kita, di mana hal tersebut adalah pesan tersembunyi dari alam semesta. Jika panjenengan adalah orang yang memelihara kucing, pasti panjenengan pernah mengalami perilaku kucing yang tiba-tiba suka menggigit ataupun menjilati bagian tubuh tertentu panjenengan. Kedua perilaku yang ditunjukkan oleh seekor kucing ini, dipercaya selain memiliki makna yang bisa dijelaskan secara ilmiah, juga mengandung pertanda atau arti secara spiritual, tidak hanya menurut Primbon Jawa saja, namun juga di hampir seluruh kebudayaan kuno dunia. Poin pertama yang akan kita bahas, adalah pertanda dan arti kucing yang suka menggigit kita, baik itu menggigit tangan, kaki, dan bagian tubuh yang lain. Kucing yang menggigit panjenengan, secara spiritual lebih banyak mengandung arti sebagai peringatan terhadap sesuatu yang kurang baik akan segera terjadi. Panjenengan bisa memilih dan menyesuaikan pertanda atau arti mana yang paling tepat bagi kehidupan panjenengan saat ini. Pertanda dan arti kucing menggigit kita yang pertama, adalah akan disakiti secara batin oleh orang yang kita sayang. Orang yang disayang di sini, tidak hanya merujuk kepada pasangan panjenengan saja, namun bisa juga yang lainnya, seperti anak, orang tua, saudara, atau bahkan teman dekat, yang jelas, mereka adalah orang yang memiliki hubungan emosional dengan panjenengan. Oleh sebab itu, jika saat ini panjenengan sedang berkonflik dengan seseorang, dan kemudian kucing panjenengan menggigit tangan atau kaki panjenengan, maka berhati-hatilah, karena konflik tersebut sangat mungkin berakhir dengan tersakitinya hati dan perasaan panjenengan. Pertanda dan arti kucing menggigit kita yang kedua, adalah akan datang suatu niatan jahat yang ditujukan kepada kita. Niatan jahat di sini memiliki arti yang luas, bahkan bisa juga meliputi niatan jahat yang bersifat metafisika, seperti santet, sihir, dan lain sebagainya, dan pelakunya adalah orang yang dulu pernah kenal baik dengan kita, namun sekarang telah menjadi musuh bebuyutan. Oleh sebab itu, jika saat ini panjenengan banyak mengalami kesialan dalam hidup, dan beberapa kali kucing telah menggigit panjenengan, mungkin itu adalah peringatan bahwa ada tangan-tangan jahat yang bermain di belakang panjenengan, entah itu secara gaib ataupun bukan. Pertanda dan arti kucing menggigit kita yang ketiga, adalah akan adanya masa-masa sulit yang akan segera datang. Kucing adalah binatang yang memiliki kepekaan indera yang sangat tinggi, mereka mampu merasakan segala sesuatu yang akan menimpa tuannya, termasuk dalam hal ini adalah datangnya masa-masa sulit, kucing menggigit panjenengan agar panjenengan menjadi sadar dan lebih waspada. Masa-masa sulit tersebut sangat besar, kemungkinannya berasal dari masalah keuangan, kesehatan, dan masalah dalam hubungan dengan sesama manusia. Pertanda dan arti kucing menggigit kita yang keempat, adalah bahwa pada saat itu kita sedang menjadi bahan pembicaraan orang lain. Ketika orang lain sedang membicarakan kita, biasanya yang mereka bahas adalah mengenai hal-hal yang menjadi keburukan kita, sehingga gigitan kucing tersebut, juga bisa menjadi pertanda bahwa kita harus mulai menjaga sifat dan perilaku kita. Jika panjenengan saat ini sedang berada di puncak kehidupan dan rezeki panjenengan sedang deras-derasnya mengalir, maka bisa juga gigitan kucing tersebut adalah suatu pertanda, yaitu bahwa panjenengan harus lebih rendah hati dalam membawa diri. Pertanda dan arti kucing menggigit kita yang kelima, adalah adanya orang di sekitar kita yang berusaha mengganggu mata pencaharian atau usaha kita. Pertanda ini sangat tepat jika panjenengan adalah seorang pengusaha yang sedang naik daun, ataupun seorang karyawan yang akan segera dipromosikan jabatannya. Ketika hal baik tersebut terjadi, biasanya ada orang di sekitar panjenengan yang merasa tidak suka, mereka akan berusaha menjegal kesuksesan panjenengan dengan berbagai cara. Gigitan kucing tersebut juga menjadi pengingat agar panjenengan lebih waspada dan berhati-hati, terutama kepada orang yang tiba-tiba saja menjadi baik dan sok dekat ketika melihat panjenengan sukses. Pertanda dan arti kucing menggigit kita yang ke-enam, adalah suatu peringatan bahwa kita harus lebih mempercayai intuisi. Jika panjenengan saat ini sedang dalam keadaan bimbang tidak tahu harus berbuat dan bertindak apa, kemudian tiba-tiba saja ada kucing yang menggigit panjenengan, maka artinya adalah, solusi atau jawaban dari persoalan panjenengan ada di dalam diri panjenengan sendiri. Berhentilah mendengarkan omongan orang lain, luangkan waktu sejenak dalam hening, dan carilah aku yang sejati di dalam diri panjenengan, karena bisikannya tidak pernah bohong dan menjerumuskan. Setelah panjenengan paham dengan pertanda dan arti kucing menggigit kita, maka kita akan lanjutkan pada poin yang kedua, yaitu pertanda dan arti kucing suka menjilat kita. Selain pertanda bahwa kucing panjenengan telah memiliki ikatan yang kuat dengan pemiliknya, kucing yang menjilati bagian tubuh panjenengan juga membawa makna spiritual tertentu, dan kebanyakan membawa tanda dan arti yang positif. Pertanda dan arti kucing menjilati tubuh kita yang pertama, adalah bahwa kita sudah diterima dan dianggap bagian dari kelompoknya. Kucing yang mau menjilat panjenengan, adalah kucing yang sudah 100% percaya kepada panjenengan, mereka akan melindungi panjenengan dari apapun meskipun harus berkorban nyawanya sendiri. Pertanda dan arti kucing menjilati kita yang kedua, adalah mereka sedang membantu kita melalui masa-masa yang sulit. Orang zaman dahulu percaya bahwa kucing yang menjilati luka di tubuh kita, akan membuat luka tersebut cepat kering dan sembuh. Namun ternyata, kucing juga tidak hanya mampu menyembuhkan luka fisik saja, melainkan juga luka batin dan emosional. Maka dari itu jika panjenengan sekarang sedang bersedih, kemudian ada kucing yang datang dan menjilati tangan atau kaki panjenengan, maka kucing tersebut sedang berbagi energi positif, dan seolah sedang berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Pertanda dan arti kucing menjilat kita urutan ketiga, adalah sedang membersihkan kita dari energi-energi negatif. Kucing adalah hewan yang mampu mengusir dan membersihkan energi negatif, baik itu dengan cara tidur di dekat panjenengan ataupun dengan menjilati pada bagian tubuh tertentu panjenengan. Selain membersihkan, mereka juga bisa memurnikan, sehingga jangan kaget apabila panjenengan pulang dari kerja, kemudian ada kucing yang datang menjilat kaki atau tangan panjenengan, dan setelahnya panjenengan merasa lebih lega atau lebih segar. Pertanda dan arti kucing menjilat kita yang keempat, adalah suatu bentuk perlindungan terhadap energi negatif. Kucing yang tiba-tiba berjalan mengitari panjenengan, atau juga menjilati panjenengan dalam waktu yang cukup lama, dipercaya bahwa kucing tersebut sedang melindungi panjenengan dari energi negatif. Kucing tidak hanya akan melindungi panjenengan dari serangan energi metafisika, namun juga dari pengaruh energi negatif yang berasal dari tempat kerja, sekolah, dan tempat umum lainnya. Pertanda dan arti kucing menjilati kita yang kelima, adalah akan ada hal-hal baik yang akan segera terjadi. Jika seekor kucing menjilati panjenengan terutama pada bagian tangan, sekali lagi bagian tangan bukan bagian lengan, maka biasanya hal ini adalah pertanda baik. Dalam waktu tidak begitu lama, kedua tangan panjenengan akan menerima kebaikan dari sang pencipta alam semesta, bisa berupa uang dan materi, kesehatan yang membaik, atau juga bisa dalam hal percintaan, dan lain sebagainya. Nah itulah video kita kali ini tentang sebelas pertanda dan arti kucing suka menggigit dan menjilat kita. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Seperti biasa sebagai penutup, admin doakan agar panjenengan sekeluarga selalu diberikan keselamatan dan kemudahan dalam mencari rezeki. Amin. Terima kasih.